Intro Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati peningkatan kerjasama di bidang suasembada pangan dan hilirisasi industri baterai mobil listrik. Penada tanganan kesepakatan bersama ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamisya. Bertempat di Gedung Grahadi, Surabaya, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang suasembada pangan dan hilirisasi industri baterai mobil listrik. Kerjasama dalam suasembada pangan yaitu di bidang inseminasi sapi di mana Jawa Timur tepatnya di Singosari memiliki pusat inseminasi buatan sapi atau kawin suntik sapi. Kang Emil, Sapaan Akrab Gubernur Jawa Barat mengatakan, Jawa Barat tidak sungkan untuk belajar ke Jawa Timur demi terwujudnya suasembada pangan khususnya sapi. Sementara itu, terkait kerjasama hilirisasi industri baterai mobil listrik, kedua belah pihak sepakat memproduksi baterai di Jawa Timur dan produksi kendaraannya di Jawa Barat. Setelah persiapan sekian lama, hari ini kita menandatangani dengan berbagai program konkrit yang terdunya tadi sudah kami sampaikan. Menurut kami 50 juta, suasembada pangan juga menjadi sebuah catatan selama COVID sebagai ekonomi yang harus dijaga kedaulatannya. Jawa Barat masih banyak impor sapi, misalkan ya, sehingga kami ingin belajar dari Jawa Timur yang kebetulan Balai Besar Inseminasi Buatan ada di Singosari yang tentunya bisa menjadi tempat kami belajar. Senada dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berharap kerjasama ini khususnya sektor pangan dapat menjadi penopang suasembada daging sapi secara nasional. Begini, saya ini berharap Jawa Barat, Jawa Timur, kita bersama-sama menjadi bagian dari penopang suasembada daging. Yang tadi saya sampaikan kepada pesan Inseminasi Buatan di Singosari, sesuai sebagian dari kawan-kawan pernah ikut saya ke sana, karena tiga kali kita ke sana. Ini potensi yang luar biasa, Jawa Barat punya potensi yang luar biasa, SDM-nya banyak, kualitatif peternakan juga sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat Jawa Barat, bagaimana meningkatkan produktivitas dari apa yang bisa disupport oleh rada besar Inseminasi Buatan. Tidak sekedar kita melakukan budidaya sapinya, tetapi juga RPH halalnya. Ini menjadi penting karena RPH halal itu selama ini kita import daging, termasuk sebagian besar dari Timur Tengah, dan sebagian besar juga dari Malaysia dan Brunei, itu disupport dari Brazil, dari Australia, dan New Zealand, karena memang mereka sudah menyiapkan harga halal dengan sangat indenis, sangat advance, sangat modern. Sementara itu, Jawa Timur juga sudah menyiapkan hilirisasi industri pembuatan baterai kendaraan listrik. Hovifah yakin kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan menyerap tenaga kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!